Alalala Takut, 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 aku jadi takut Hingga diri ini tertentu-tentu Takut, 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 kamu yang menangku Hati-hati nanti jadi terkejut Horor kau bersangat kobru Horor kau bermikin nabru Halo majikan, kita kembali lagi di teman cerita yang udah masuk ke bulan Oktober Jadi horor-tober nih yang bener-bener bikin Sebagai pembuka ya nih, kita pilihin Cerita yang bener-bener, brrr banget Yaitu kiriman dari teman kita namanya Zidane Tentang pengalaman horor bapaknya yang mengatakan katanya Ya mengatakan bapaknya itu nganterin orang ke sebuah alamat misterius Jadi ini cerita bapaknya yang terjadi di tahun 2014 Ya waktu itu bapaknya ini bekerja di sebuah perusahaan taksi By the way bapaknya Zidane ini tuh bernama Pak Usman ya Dan namanya Narik Taksi itu kan ada target setorannya tuh Waktu itu tahun segitu tuh sistemnya ada target katanya jadi misalkan kalau belum achieve target ya ya muter terus tuh nyari penumpang baru nanti bisa balik ke pool atau ke kantornya buat setoran kalau enggak mah alamat di omel bisa-bisa juga dapat SP kalau terus-terusan tidak memenuhi target ya intermezzo aja nih ya makanya katanya sekarang tuh kalau sistem taksi online yang fleksibel dirasa enak banget untuk seorang supir seperti Pak Usman katanya begitu ya ini weh pada hari kejadian nih memang ceritanya Pak Usman ini tuh belum achieve targetnya sampai jam 10 malam jadi dia masih ngetem tuh di wilayah-wilayah yang deket cafe sama bar di seputaran Kemang ya tahun segitu kan masih banyak tuh bar-bar sama klub-klub di Kemang ya kalau sekarang mah udah pada pindah ke SCBD kali nah Pak Usman ngetem disitu dengan harapan ini banyak orang bubaran tuh mabok gitu kan kalau ada di cafe naik taksi gitu kan karena biasanya memang begitu malah enggak jarang Pak Usman ngetemnya sampai jam 3 pagi gengs cuma waktu pada hari kejadian ini itu bukan hari weekend jadi tidak begitu rame pokoknya ini hari Kamis rata-rata nih dilihat-lihat orang pada bawa kendaraan pribadi atau naik taksinya taksi burung biru yang memang lebih terjamin maksudnya kan soalnya taksinya Pak Usman ini kebetulan memang taksi merk lain yang sekarang mah udah bangkrut perusahaannya tapi gak usah kita sebut ya yang namanya orang pulang malam misalkan mabok begitu ya kan pengennya pulang dengan aman yang jadinya tuh kebanyakannya topiknya taksi burung biru tadi ya cuma kalau misalkan hari weekend tuh perkara rame orang mah rebutan taksi taksi apa aja yang ada udah hajar bayi setelahnya nah lagi-lagi tapi yang kita ini ceritanya Pak Usman ngetemnya di hari Kamis jadi giliran ada orang yang mau pulang naik taksi milihnya lebih ke burung biru udah nih Pak Usman nunggu aja gitu kan ya tawa-tawa dia ngetok kaca mobilnya gengs cowok gitu naik motor ya sama Pak Usman dibuka kan jendelanya kenapa mas? ternyata si cowok itu nanya bisa ngantar ke daerah parung gak pak? jadi parung itu di Bogor lah jatuhnya ya ya evoy aja nih ya misalkan sekarang nih orang Jakarta denger kata parung yaudahlah jauh tapi masih oke lah karena kan ada tol depok baru tuh kalau dari Kemang lah paling cuman sejam apalagi di jam-jam malam kayak gitu mah udah sepi lancar temen gue mah juga banyak tuh yang di parung kerjanya di Sudirman gitu kan cincay kalau jaman sekarang gitu ya kita sapa dulu deh majikan-majikannya mungkin ada di parung namun ini kan tahun 2014 belum ada itu tol baru gengs masih ada tol Bogor biasa aja ya maksudnya kira-kira kalau ke parung tuh bisa 2 jaman kali itungannya ya nah biasanya sebagai supir taksi mikirnya tuh bukan perkara jauh terus bisa dapet duit lebih tapi harus mikirin dari sana nih nanti baliknya lagi gimana idealnya kalau taksi itu kan misalkan nganterin penumpang dari tempat A ke tempat B nah baliknya ke tempat A lagi itu kalau bisa dapet penumpangnya searah gitu biar beneran gak boncos di bensin apalagi ini jaraknya jauh ya jam segitu ke parung sendiri misalkan 2 jam gitu ya berarti sampai parung sekitar jam 12-an atau setengah 1 gitu katakanlah nah baliknya siapa tuh orang parung yang jam segitu jam setengah 1 pagi mau ke Jakarta kan susah ya pasti ujung-ujungnya nanti Pak Usman balik sendiri makanya walaupun konteksnya pada saat itu Pak Usman belum achieve target tapi pas denger kata ke parung gitu ya Pak Usman kayak mikir nggak dulu deh mas maaf soalnya kejauhan yaudah si coy itu akhirnya pergi kan dan terlihat dia memang ngetokin taksi-taksi lain jadi di tempat Pak Usman ngetem tuh kayak ada taksi-taksi lain juga yang ngetem dan rata-rata sepertinya sih pada nolak soalnya cowok itu tuh dari taksi 1 ke taksi 2 ke taksi 3 gitu loh dan Pak Usman ngeliat cowok itu tuh kayak mukanya kayak kebingungan sampai kayak mohon-mohon ke semua supir ya mungkin hopeless kali tuh cowok ya kagak dia mau nganter ini supir taksi ke parung melihat itu Pak Usman kesian ya akhirnya dipanggil tuh mas-mas ini mas kata Pak Usman jadi Pak Usman bilang yaudah saya bisa antar tapi nggak pake argo ya alias ya semacam tembak harga dijelasin tuh masalahnya perihalan tadi baliknya lagi ke Jakarta nanti kan kemungkinan nggak ada penumpang tuh dari parung yang mau balik ke Jakarta istilahnya dilebihin lah mas buat saya nutup nih bensinya buat balik ke Jakarta nanti dan abis itu si cowok ini kayak nelfon seseorang bilang kayak ini ada nih tapi nggak mau pake argo mintanya segini-segini-segini gitu loh ya kayak konfirmasi lah abis itu dia nutup telepon lagi dan bilang yaudah Pak deal nah si cowok itu kan tadi naik motor dia minta Pak Usman untuk ngikutin dia jemput orang katanya yang akan diantarin tuh ke parung yaudah Pak Usman ngikutin tuh kan dari belakang dia jalan nih masuk-masuk ke perumahan yang ada di daerah kemang sana yang ternyata bener memang nggak jauh dari jalan utama tadi rumahnya mah gede-gede banget tapi jalanannya agak sempit nah Pak Usman berhenti di sebuah rumah besar nih ya nggak lama pas pagar dibuka terlihat ada cewek yang digotong sama bapak-bapak dan disitu juga terlihat ada kayak semacam ibunya ada anak muda lain gitu kelihatan pada bingung nah si cowok yang naik motor tadi tuh minta tolong ke Pak Usman buat bantu gotong si cewek itu jadi nyerahin dari si bapaknya lah akhirnya Pak Usman sama si cowok itu tuh gotongan berdua akan masukin si ceweknya ke dalam taksi tuh di kursi belakang cewek itu kelihatan kayak lemes bahkan kayak ngerintik kesakitan megangin perutnya si bapak-bapak yang tadi genung itu bilang tolong antarkan anak ini ya ke alamat ini secepatnya nih kalau bisa sebelum jam 12 ya soalnya udah ditungguin jadi dikasih kertas gitu yang alamatnya ya bener ada di daerah parung Pak Usman kan nanya ini kenapa anaknya pak dibilang sama si bapaknya enggak itu temen anak saya tuh mabok tolong pulangin ke alamat ini dia udah ditungguin sama kakeknya disana walamat bok pantesan mes begitu cuma ternyata enggak ada orang lagi yang ikut maksudnya Pak Usman cuma nganterin si cewek mabok ini aja sendirian disitu Pak Usman juga langsung dikasih duit kayak sesuai kesepakatan tadi yang udah dibicarain nah itu jalan depan rumahnya kan kecil lah gengs ya di belakang ada mobil yang didatang nih mau lewat tintin-tintin gitu langsung nih jadi Pak Usman kayak diburu-buru gitu harus langsung jalan lagi sementara orang-orang di dalam rumah itu ngeliatin doang dari dalam pagar pokoknya si bapaknya tadi tuh akhirnya bilang dari balik pagar jadi dari tadi mereka gak keluar pagar pokoknya anterin sampe alamat itu ya pak ya oke siapa kata si Pak Usman kan abis itu yaudah dia jalan tuh menuju alamat tersebut udah nih singkat cerita jalan-jalan-jalan kan akhirnya masuk tol ya si cewek itu tuh masih tiduran aja nih di kursi belakang kira-kira umurnya 17an lah emang macem-macem remaja yang baru punya KTP keliatannya dan disitu posisinya si ceweknya ini udah kayak tidur, udah kayak orang pingsan Pak Usman perhatiin dari kaca spion sih keliatannya napes gengs gitu jadi bukan meninggal ya cuman yaudah dia macam yaudah pingsan gitu namanya orang mabok gimana sih nah tapi pas di tol nih Pak Usman ngerasa kok kayak mobilnya berat banget macam kayak ada ban kempes gitu loh jadi setirnya kayak berat akhirnya dia ngambil jalur kiri lah ke sebelah kiri gitu kan dari tadi awalnya kanan nih kan ngebut ya terus kok kayak berat gitu akhirnya dia melipir karena takut bannya kempes kenapa-napa di tol kan bahaya waktu lagi ngesen kiri nih tek-tek-tek-tek seret ke ambil kiri gitu tau-tau dari belakang nih dan disusul mobil-mobil belakangnya geng ya mungkin di belakang tuh gak siap ngeram ya jadi kesalahan beruntun cuman kejadiannya kan cepet banget ya ya untungnya tadi Pak Usman udah pindah ke jalur kiri kalo gak bisa-bisa ditabrak itu dari mobil yang belakang disitu Pak Usman ngeliat tuh mobil yang oleng berduas nabrak pembatas jalan tuh di sebelah kanan nih langsung ganteng terang Pak Usman kan dia ngeliat dari kaca spion tuh habis ngelewati mobil itu udah ringsek tuh mobil ya karena di tol si Pak Usman juga gak bisa main berhenti senaknya jadi dia tetep harus jalan tuh kan cuman ngeliat dari spion tadi keadaannya bagaimana tapi cewek di belakang itu tuh gak bangun gengs padahal kan suara kecelakaannya nabraknya kenceng banget ya sampe akhirnya Pak Usman ini nemu rest area dia melipir tuh dia mencoba tarik nafas bersyukur masih diberikan selamat disitu dia juga sekalian ngecek tuh kondisi banyak yang ternyata memang bagian belakangnya tuh kanan kiri agak kempes yaudah sekalian isi angin dipong bensin abis udah beres nih diliat si cewek tadi tuh masih pingsan masih tidur Pak Usman liat jam udah jam 11 yaudah dia buru-buru jalan lagi udah nih sampe keluar tol masuk ke jalanan biasa yang cukup sepi tuh apalagi kan ini ke arah parung yang tahun segitu tuh belum seramai sekarang namun walaupun begitu tahun 2014 udah ada google maps ya walaupun handphonenya Pak Usman katanya masih hape kenteng yang suka lemot gitu loh ngeheng ini kan diarahinnya gimana sih suka telat gitu ngasih infonya sampe masuk-masuk ke jalanan kecil gengs ya biasa kan google maps suka ide ya nyari jalan yang paling cepet tapi kadang suka aneh gitu jalannya eh di tengah-tengah jalan nih tau-tau ada kucing hitam jadi ngalangin jalan ya otomatis taksinya Pak Usman berhenti udah ditungguin gitu kan kayak diusir-usir dari jendela gak diem-diem ya gak diem-diem gak pergi-pergi diem banget yaudah mau gak mau si Pak Usman turun dong buat gotong kucingnya nih gitu kan dipinggirin kayak cing-cing lu mau dilindes apa gimana sih di tengah jalan cuma pas digotong begitu si kucingnya kayak mel-mel-mel terus ya pokoknya udah kan sama Pak Usman disingkirin ke samping dia masuk lagi tuh ke mobil eh dilihat cewek ini belakang nih posisinya udah duduk gengs udah bangun mbak kata si Pak Usman sambil masuk terus mau lanjut nyetir lagi kan mbak tau jalan ke rumah ini saya pake maps disuruh lewat sini bener gak mbak si Pak Usman kayak nanya kan kan mau nganterin ke rumahnya dia dan cewek itu jawab kayak lu usah aja pak dengan nadanya masih kayak orang ngawang gitu loh lemes suaranya yaudah Pak Usman lurus aja jalan dia lurus sampai-sampai diarahin ke jalanan yang masih banyak pohon-pohonnya gengs kanan-kiri gelap banget tapi sebelum masuk situ si Pak Usman sempet berhenti sebentar untuk ngecek mapsnya lagi bener nih lewat sini nih atau misalkan bisa lewat alternatif jalan lain gitu ke jalan utama walaupun muter gak apa-apa deh abisnya gelap banget itu di depan bukan apa-apa sih Pak Usman mikirnya emang bukan takut setan tapi takut begal mana diliat-liat kayak juga situasinya sepi banget di daerah Antabranta pula ini beneran lewat sini mbak si Pak Usman nanya kan sambil tetep ngecek google mapsnya dan cewek itu tuh bilang bisa kok pak tapi angker kayak agak ketawa ngeledek gitu nadanya walah angker gimana mbak kalau sama hantu mas saya berani ini takutnya benggal mana gelap banget di depan itu jalannya si Pak Usman nanggepinnya begitu tapi cewek itu akhirnya bilang enggak kok apa bercanda udah bisa kok lewat situ ini maaf ya pas saya lagi pusing banget karena udah dikonfirmasi nih amam bisa katanya lewat jalan situ yaudah Pak Usman walaupun dengar ragu-ragu lanjut jalan sepi banget jalanannya gengs dalam hati Pak Usman mikir kayak duh nanti ini saya baliknya gimana ya iyalah pasti bingung pokoknya dia berharap semoga aja nanti bisa lewat jalan gede lah jauh gak apa-apa deh muter gak apa-apa juga daripada pulang sendirian lewat sini lagi gitu loh yang gak lama dari spion tuh terlihat ada cahaya di belakang kayak lampu kendaraan yang ternyata itu motor tapi anehnya motornya itu jalannya di belakang terus kayak ngikutin yang biasanya tau sendiri motor-motor kan sukanya nyalik dia ini kok lama banget ngikutin jalan di belakang dan beberapa kali kayak ngedimin lampu gitu loh jadi c-c-c-c-c gitu Pak Usman udah panik kan lagi-lagi mikirnya wah begali bener nih jadinya sama Pak Usman digas ngebut dia pengen cepet-cepet sampe atau keluar dari jalur sepi itu eh motor di belakang ikutan ngebut ya padahal kan sampe akhirnya motor itu tuh nyalik tuh samping-sampingan dan terlihat disitu ada dua orang tuh boncengan pake helm jadi mukanya gak keliatan dan mereka kayak ngasih kode gitu Pak Usman kan gak paham apa maksudnya gini-gini terus gitu loh sampe akhirnya motornya nyalik ngebut jalan ke depan ninggalin Pak Usman udah gak keliatan lagi habisnya kan motor kalau ngebut cepet ya udah deg-degan tuh Pak Usman tuh apa maksudnya disuruh kesana mau dicegat tuh di depan tau-tau si cewek di belakang tuh kayak ketawa tapi ini ketawanya maksudnya ketawa normal ya kayak ya ampun Pak saya kaget kirain tadi begal katanya gitu ya Pak Usman bilang juga kan iya mbak kirain saya juga tadi begitu udah takut banget saya tiba-tiba du ban belakangnya pecah guys bingung tuh Pak Usman lah kok bocor di tengah-tengah jalan begitu langsung mikir kan jangan-jangan pemotor tadi tuh nebar paku apa bagaimana takut tuh Pak Usman buat turun gak mau dia langsung nelfon poolnya tuh ke kantor tuh buat laporan sama ngasih titik lokasi karena kan takut ada apa-apa ya lama tuh Pak Usman di dalam mobil sampai akhirnya si cewek ini bilang terus ini gimana pak ini saya harus sampai sebelum jam 12 loh nadanya agak kayak panik sambil menahan sakit ya mungkin dia takut dimana nama orang rumah kalau pulang di atas jam 12 kali ya soalnya pas dilihat memang udah jam setengah 12 kurang kayak jam 11.20 gitu loh setelah merhatiin sekitar nih kayak gak ada tanda-tanda orang jadi motor yang tadi juga udah gak keliatan ya udah jalan-jauh tuh akhirnya Pak Usman turun dan bener aja bannya pecah bannya sebelah kanan-belakang bentar ya mbak saya ganti dulu nih bannya mbak bisa turun sebentar mohon maaf soalnya Pak Usman kan mau ngedongrek mobil ya dan dengan lemah si cewek itu tuh keluar mobil sambil kayak jongkup gitu kan mengengin perutnya terus nunduk gitu kayak orang kesakitan kayak orang puyung gimana sih yaudah Pak Usman ngambil dongrek tuh di bagasi belakang dan mulai nganti bannya ya untungnya ada banserap ya tapi dia gak fokus tuh sambil ngeliatin keadaan sekitarnya karena masih bikin takut ada begel apa gimana soalnya ternyata bannya itu sampe robek gak tau kenapa kan habis sampe robek nah pas lagi banderin mbak nih tau-tau ada angin kenceng sampe kolon itu pada goyang-goyang dan disitu Pak Usman mencium ada aroma bangke yang kayak busuk banget gitu serang yang mungkin terbawa sama angin itu jadi kecium ya dan tau-tau cewek itu muntah-muntah kayak si yang untungnya posisinya kan lagi di luar mobil ya ambil lagi jongkup-jongk waktu muntah-muntah karena Pak Usman juga asarin ngangkut penumpang dari Kemang tuh kalo pulang malem-malem langganan pada muntah di dalam mobil namanya romabok disitu Pak Usman buru-buru tuh cepet-cepet ganti bannya sampe uh lukur ngetan gom gos pokoknya kotor abis udah selesai bajunya udah penuh tanah gitu kan gontong-gontong band yang pecat terus masukin lagi ke begasi Pak Usman bilang kayak udah mbak udah kita jalan lagi yaudah diganti bannya udah masuk aja mbak tapi cewek itu kayak diem aja masih jongkok lemes ya sama Pak Usman mau dipapa dibantu berdiri kan nah disitu Pak Usman baru ngeliat muntahannya bukan sekedar muntahan biasa karena banyak belatung sama serangga-serangga kayak kaki seribu udah bermati gengs Pak Usman kayak kayak kok muntahannya begini dan dilihat cewek itu matanya udah kayak hampir putih maksudnya kayak orang kolaps gitu loh ya sama Pak Usman langsung digendong dimasukin ke dalam mobil persis keadaannya kayak waktu dari Kemang tuh baru dimasukin mobil macam kayak orang pingsan lagi yaudah Pak Usman langsung buru-buru masuk juga dan pas jalan nih di dalam mobil tuh bau busuk tadi tuh kecium lagi gengs entah bau dari bekasan muntah si cewek itu atau gimana ya Pak Usman kan bajunya juga udah kotor tadi ngangkat ban yang habis pecah itu kan kena tanah segala macam mungkin ada tokaya kucung atau gimana di mobilnya itu gak ada wangi-wangian mau biasanya wangi apa sih yang pengharum rasa jeruk atau rasa apel yang suka bikin enak itu juga gak ada iya makanya gengs ya gue mah kalau kemana-mana selalu bawa ini nih deo spray dari Holy Grail masuk ini tuh yang mini series nih pakai banding isinya ada 10 jadi semua wangi nih ada jadi namanya kita kalau kegiatan di luar kan kadang suka gombios ya apalagi misalkan kalau pergi pulang terus naik ojek busway kereta segala macam setiap hari kalau udah keringetan bahasa begitu disemprot sama parfum biasa ih suka makin puyeng wanginya nyampur-nyampur sama wangi keringet kita yang paling bener udah disemprot pakai deo spray ini jadi pas pagi disemprot terus kalau mau reapply juga bisa kan kecil nih jadi bisa bawa traveling dimana-mana tuh tinggal disemprot aja udah karena itu bener-bener ngurangin keringet berlebih di Katie gengs dan Katie itu juga enak harum gitu baunya lu kagak bawa ketek itu aja tuh pokoknya ini tuh ampu banget terbuat dari tawa sama ekstrak jauh siri juga jadi natural ingredients ya udah bipom tenang aja nih gara-gara nontonin gue nih katanya awalnya dikiranya kita bogis-bogis aja gitu kualitasnya B aja akhirnya tapi nekat dia penasaran mungkin kepo ya sumpah gak nyesel baunya enak dan tahan lama gue jadi wangi banget beneran gue gak bohong gengs kalau gue nge-review produk tuh pasti gue pakai dulu kalau bagus gue bilang bagus kalau enggak ya kagak bakal kita terima kagak bakal kita nge-review gitu loh jadi langsung deh gercep klik link yang ada di bawah nih mau meniskon ya nah pas dalam tadi karena kecium bau-bau yang bisa bikin muntah juga ya akhirnya Pak Usman buka jendela tuh biar lebih segar dan udaranya bisa ilang tuh bisa cross ventilationnya bagus masuk apa sih ngomongnya ilang lah baunya udah nih Pak Usman ngebut nih jadi tadi kan jendelanya dibuka sebelah yang gak gede-gede banget lah yang otomatis angin kenceng apalagi Pak Usman ngebut tiba-tiba kan ya Pak Usman nih merasakan ada sesuatu yang kayak nutupin mukanya sampai gelap kayak plok gitu loh jadi kayak ada tangan yang nempel ke muka dari luar jendela plok gitu ya karena gak bisa liat apa-apa langsung ngeram tuh Pak Usman dan kepalanya sampai ke judul setir gitu ya untung pakai sabuk pengaman dan gak kenapa-napa sementara cewek di belakang juga hampir jatuh tuh ke bawah mobil tapi kan karena itu taksi sedan ya jadi space-nya kecil tuh tertahan sama kursi di depannya jadi nyangkut gitu loh sama Pak Usman didorong lagi tuh ditidurin kan gak bangun tetapi tuh cewek tuh Pak Usman tapi udah duduk-dudukan banget sama kejadian tadi tuh ketakutan tadi apaan dan pas mau jalan lagi tau-tau di depan jalan nih ada perempuan yang berdiri guys yang ngeliat begitu langsung merinding lah sebadan-badan si Pak Usman tapi pas diliat lagi ternyata sosok perempuan itu adalah cewek yang di belakang jadi mukanya sama ya Pak Usman langsung nengok ke belakang kan tapi si cewek yang ini nih masih tiduran kok masih ada lah di depan tuh siapa kok mukanya sama ini satu dua dia mah jadi disitu berdiri merasanya di depan itu bukan manusia sama si Pak Usman langsung ditrobos tuh ditabrak sosok-sosok dan menerah aja tembus gengs dengan gambar terang si Pak Usman tetep ngebutuh dan terdengar suara perempuan yang ketawa-ketawa dari luar mobil karena kan tadi kaca-kaca masih kebuka sedikit ya jadi suara-suara dari luar tuh kedengeran langsung ditutup tuh semua kaca-kaca tuh bu dan bu ada yang jatuh di depan kaca mobilnya yaitu ayam mati dan darahnya sampe ngotorin kaca depan nih kita sampe merinding kan dinyalain wipernya tuh yang biasa buat apa sih hujan jadi kotor itu air kena darah ayam gengs nyangkut-nyangkut itu ayamnya di depan jendela Pak Usman langsung berdoa gitu kan sambil tetep ngebutnya akhirnya ketemu jalan gede untungnya dilihat nih udah ada beberapa mobil tuh yang lewat-lewat jalan situ karena udah jalan beneran langsung lumayan lega tuh Pak Usman tuh dan ternyata motoran tadi tuh yang ngedem-ngedem dari belakang tuh ketemu lagi ada tuh nungguin dan kebetulan disitu memang ada kayak wang jamu STMJ tau gak dan ada yang jual minyak oplosan yang biasa pake botol aqua nah orang di motor itu tuh nyuruh kayak Pak Usman berhenti si Pak Usman ngeliat disitu banyak orang ya jadi ada motor-motor lain pada di warung jamu itu ya kayaknya itu sih bukan begal dan berhubung Pak Usman masih gemeteran nih plus darah ayam juga masih ngotorin kaca depan tuh jadi burem bahaya kan ya jadinya dia melipir deh terus kalian mau bersihin nah cowok di motor tadi tuh langsung nyamperin dia bilang pak tadi banyak kempes banget jadi si motor itu ngasih isyarat gini-gini nih maksudnya adalah itu ngasih tau banyak kempes banyak bermasalah tapi jangan berhenti disini berhentinya disana aja gitu gengs karena katanya si orang motor tadi ngeliat ada sosok yang duduk di atas taksinya Pak Usman jadi semacam ada sosok perempuan tuh yang duduk di atas taksinya Pak Usman makanya sama si pemotor itu dibilang jangan berhenti disini udah disana aja tuh yang rame nah namun disitu keadaannya kan si bangke ayamnya juga masih ada tuh masih nyangkut di depan mobil darahnya juga masih burem tuh ngotorin di kaca depan Pak Usman minta air tuh ke warung jamu buat bersihin kaca sembarinanya kertas yang dikasih tuh alamatnya yang diparung ditanya tuh sama pemilik warungnya loh ada urusan apa pak mau ke rumahnya Mbak Wongso ternyata alamat yang dikasih itu adalah rumah seorang dukun terkenal yang ada di parung sana ya Pak Usman bilang kan disuruh nganterin perempuan tuh ada di dalam mobil pingsan yang pas diliat ke dalam mobil kagak ada siapa-siapa geng perempuannya ilang loh panik kan Pak Usman loh dimana cuma akhirnya Pak Usman ditenangi tuh sama orang-orang yang ada di warung jamu itu ya Pak Usman nyeritain kan runut kejadiannya dan karena tadi orang yang dimotor tuh ngeliat memang ada semacam sosok atau kuntilanak yang duduk tunang tinggi atas di belak jadi mereka yakin kalau ini ada sesuatu mistis yang memang terjadi ditambah alamat tujuannya ternyata kan ke rumah seorang dukun akhirnya orang-orang pada bilang ke Pak Usman untuk balik aja ke rumah cewek itu tadi yang dikemang untuk ceritain kejadiannya Pak Usman jangan cari sendirian ke hutan itu lagi takutnya Pak Usman yang ilang atau kenapa-napa singkat cerita dengan perasaan panik campur bingung ketakutan segala macem ya Pak Usman pulang tapi lewat jalan utama ya memang agak lebih muter tapi biarin dah dan kebetulan pulnya dia atau kantor taksinya itu juga di daerah Fatmawati ya sekalian mampir ke Kemang kan deket ya gengs ya buat para majikan yang mungkin gak tau nama daerah-daerahnya nih ya pokoknya itu deketan yaudah pokoknya si Pak Usman ini balik ke Jakarta tuh dan ke rumah si cewek tadi yang dikemang tuh tempat tadi pertama Pak Usman lapor kalau perempuannya di mobil itu hilang disitu Pak Usman berdimarahin sama bapak-bapak si tuan rumah sampai digampar karena ternyata cewek itu adalah anak si bapak yang rumahnya di Kemang itu gengs namanya Naura jadi bukan temen anaknya dia itu tuh ada anaknya ada adiknya Naura segala macem yaitu Naura kakak pertama dimana Naura itu kena santet kiriman orang gak tau siapa yang ngirim harusnya ke bapaknya tapi malah mental kenanya si Naura kenanya bener-bener pas baru hari itu gengs malam itu jadinya emang mau langsung dibawa ke rumah dukun yang ada di parung sana yang emang dukun kenalan bapaknya itu jadi kayaknya si bapaknya ini tuh main lawan-lawanan dukun sama yang ngirim tapi basic ceritanya gimana juga Pak Usman gak tau ya yang jelas dibilangin sama dukunnya katanya gak boleh ada keluarga yang nganter Naura karena bakal bisa kena balanya juga makanya pas dari awal nih mereka itu kan pada gak keluar pager karena emang sampai gak boleh keluar rumah jadi rumahnya itu udah dibenteng nama si dukun lagi dinetralisir tuh santetnya katanya kuat banget sementara yang nyari taksi tuh buru-buru tuh ampin nyamperin Pak Usman ngetok-ngetok di awal tuh itu adalah supir keluarganya Naura sampai akhirnya Pak Usman yang nganter kan dibilangnya mah Naura mabok padahal lagi kena efek santet karena baru banget tuh malam itu kan jadi lagi nahan sakit dibilang harus sampai sebelum jam 12 karena itu tuh malam Jumat kan hari Kamis tuh malam Jumat dimana lewat dari jam 12 kekuatan santetnya itu katanya semakin besar nah waktu di perjalanan tuh abis tadi ada drama ban pecah segala macem terus mampir ke warang jamu itu kan memang udah lewat dari jam 12 jadinya si Naura ilang gak tau kemana sementara keluarga Inti nih masih ada yang belum boleh keluar rumah sampai matahari terbit jadi mereka nih telepon-teleponan sama dukunnya disana gengs Pak Usman tadinya disuruh nyari Naura sampai dapet tapi dia juga takut lah dan akhirnya bilang untuk lapor polisi aja deh akhirnya bener tuh Pak Usman laporan dulu kan ke pool tentang kejadian yang terjadi tuh sampai akhirnya ya lapor juga ke polisi hingga pagi tuh si Pak Usman jadinya di kantor polisi baru sekitar jam 8 paginya waga Naura datang juga tuh buat bikin laporan anaknya ilang yang waktu itu Pak Usman jadinya sempat ditahan karena dituduh ngapa-ngapain si Naura sampai ilang jadinya Pak Usman di kantor polisi tuh hampir seharian hingga kira-kira sekitar jam 2 siang ada laporan kalau Naura ketemu ketemunya di dalam hutan yang di jalanan sapi yang kemarin malam itu gengs tapi bukan di bagian jalannya tapi di dalam-dalam hutannya ya setelah dicek segala macem Pak Usman ini gak terbukti bersalah dan akhirnya dia bisa dibebaskan cuma abis itu dia sama sekali gak tau kelanjutan nasibnya Naura tuh gimana abis ditemuin pokoknya Pak Usman sampai tau cerita tentang santai-santai dan hukun-hukunan itu karena keluarga Naura tuh datang ke polisi ceritainya begitu sampai polisi juga bingung tuh dengernya tuh waktu itu polisi juga sempat nanya ke supir keluarga Naura itu yang ikut dateng kan kenapa kamu yang gak ngantar eh su supir bilangnya saya gak berani pak saya takut jadi memang ada indikasi keanehan dari keluarga itu makanya Pak Usman pun bisa dibebaskan so itu majikan cerita dari Zidan tentang pengalaman bapaknya Pak Usman sampai sempat ditahan di kantor polisi perkara penumpangnya ilang cuma memang sayangnya gak diketahuin ya background cerita dari keluarga Naura itu siapa dan kenapa-kenapanya kok sampai bisa berurusan dengan hal-hal seperti itu yang jadinya Pak Usman kena sialnya juga tuh yang untungnya waktu itu udah dibayar cash di awal ya jadi ruginya kagak rugi-rugi amat lah dan gak jadi berurusan sama polisi juga perkara Naura ditemukan namun ya abis itu keadaannya gimana Pak Usman gak tau gengs bener-bener ngeri banget katanya kejadian waktu itu sih Pak Usman juga sampai sempat sakit dan gak narik taksi tuh beberapa minggu trauma dan setelahnya nih tiap kali kerja misalkan sampai malam Pak Usman udah gak mau kalau nganterin alamatnya tuh jauh-jauh dan aneh-aneh gitu loh mendingan kena omel boss lah gak achieve target daripada ngalamin hal-hal begitu lagi yang jelas katanya biasanya nih kalau misalkan masih ngetem di daerah Kemang waktu itu ya Pak Usman selalu nolak kalau misalkan ada misalkan yang mau dianterin ke kuburan jeruk purut di atas jam 12 kan deket ya soalnya pernah ada kejadian juga tapi dialami sama sesama temen supir jadi bukan Pak Usman sih yang ngalamin pokoknya katanya si supir itu nganterin cewek dan disuruh berhenti di tengah-tengah jalanin kuburan jeruk purut abis itu ceweknya ilang sampai-sampai supirnya itu demam 2 hari gengs abis itu rame tuh katanya ceritanya di perusahaan taksinya Pak Usman karena dulu katanya di daerah jeruk purut itu kan serem banget tapi kalau sekarang kita lihat mah udah rame lah ada resopan dan gede banget di sebelahnya bukan sampai malam ya terima kasih buat Ziden ya untuk kiriman ceritanya salam juga buat Pak Usman ya selesai terus terima kasih juga buat majikan kalau belum subscribe minta tolong klik subscribe di bawah kalau udah terima kasih banyak boleh juga minta klik like-nya ya dan kalau mau kirim-kirim cerita boleh email di bawah ini sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh